Saudara selain menurunkan personil SAR, pemerintah Indonesia juga menerjunkan ada 105 tenaga medis untuk membantu penanganan korban gempa di Turki. Rumah sakit lapangan pun dibangun untuk beroperasi selama 3 minggu. Dan berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Sindi Permadi dan juru kamera Bondan Wijaksono dari kota Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Saudara pemerintah Indonesia akan membangun rumah sakit lapangan di Kabupaten Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Ini juga untuk membantu penanganan korban-korban pasca gempa Turki, Senin 6 Februari 2023 lalu. Ini adalah lokasinya, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bundan Wijaksono. Kalau Anda bisa melihat di belakang saya, masih dilakukan proses perataan lahan. Karena memang dibutuhkan lahan seluas sekitar 20 ribu meter persegi untuk membangun rumah sakit lapangan ini. Kabupaten Hasa ini dipilih mengingat pertama Provinsi Hatay, ini menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak. Kemudian juga mengingat kebutuhan akan luas tadi, sekitar 20 ribu meter persegi. Sehingga berdasarkan rujukan juga dari pemerintah kota setempat, di Kabupaten inilah rumah sakit lapangan ini akan dibangun. Masih dalam proses pembangunan sebenarnya sudah dimulai sejak kemarin, tapi memang karena ada beberapa tenda yang perlu disiapkan. Mulai dari tenda rawat inap, rawat jalan, kemudian untuk tenda-tenda support, termasuk juga tenda untuk tempat tinggal dari para tim medis yang juga sudah dikirimkan dari Indonesia pada hari Senin kemarin. Sehingga ini masih dilakukan proses pembangunan. Nah, ini adalah salah satu tenda yang sudah dibangun. Ini informasi akan jadi salah satu tenda untuk operasi. Nah, kalau bisa semakin saya tunjukkan lagi, kapasitasnya kalau kemarin informasinya, kalau untuk rawat jalan bisa sampai sekitar 100 pasien. Tapi lebih lengkap kita tanyakan kepada Wakil Ketua INA IMT atau Indonesia Emergency Medical Team, ada Dr. Korona Rintawan. Selamat siang, Pak Korona. Minta waktunya sebentar. Dokter, boleh dijelaskan ini sebenarnya akan ada berapa tenda untuk proses medis yang ada di rumah sakit lapangan ini, dok? Iya, total mungkin kita ada sekitar 30 tenda. Jadi nanti separuhnya memang untuk operasional rumah sakit sekitar 16 ya, 16 tenda. Kemudian yang sisanya 6 itu untuk penunjang ya, seperti dapur, kemudian kantor, kemudian sisanya lagi sekitar 8 itu adalah untuk dormitori, tempat tidur. Yang jadi salah satu kendala juga adalah terkait juga dengan suhu. Suhu di Turki saat ini memang meskipun sudah mulai memasuki akhir musim dingin, tapi suhu masih bervariasi. Memang kalau siang hari seperti saat ini, suhunya bisa dibilang cukup hangat di bawah 10 derajat, tapi ada di kisaran 7 sampai 9 derajat Celcius. Tapi kalau malam bisa dibilang mendekati 0 derajat Celcius. Bahkan di beberapa wilayah informasi yang masih ada di bawah 0 derajat Celcius, sehingga memang suhu. Ini juga jadi salah satu perhatian betul dari pemerintah Indonesia bagi tim-timnya ataupun juga personilnya yang dikirim. Sehingga tadi salah satunya adalah tenda yang dibangun untuk rumah sakit lapangan ini, dibangun bisa untuk memaksimalkan fungsi-fungsinya terkait dengan menahan angin maupun juga cuaca. Termasuk juga akan ada penghangat yang ditaruh ataupun juga disiapkan di dalam-dalam tenda operasi. Sini Permadi, Bundan Wicaksono, Hasa, Turki.